Proses itu sudah dikaji, jangan piang-piang suksesnya saja, sukses itu cuma hasil, sebelum sukses ada proses, itu yang piang-piang dan biasakan hidup jangan protes, mau itu maju, mau itu banyak hasil, mau hidup dikit-dikit protes, utamanya memprotes sama Tuhan, jangan diulah hujan jiap-jiap sarit, diulah panas saat hari, apa panas saat hari, ini panasnya, baik-baiknya dia lupa, haa, tiba di Tuhan hujan kapan hari, tegur-tegur jiwa, mahal yang tidak harinya hujan harus dijalankan, apa juga deh, yang kenang diramak alamnya maka hujan, hari nama kianan, apa boleh, kurang kianan, jadi sasaran, Pian, nih, belajar dan juga dikaji, jangan protes, tapi jalani proses, mau pian dapat hasil soh, soh sistem itu berang Terima kasih. 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 Sangat panjang ditempuh Nabi Dalam waktu yang sangat singkat Kita kalkulasikan Mekah ke Palestine Sampai langit ketujuh Itu Nabi Tula Memerlukan umur 4.000 tahun Satu bulan Karena perbuah langit Itu diperkirakan Estimasi perjalanan 500 tahun Perbuah langit Dari langit pertama ke Palestine 500 tahun juga Mekah ke Palestine Satu bulan Berarti Nabi berangkat 4.000 tahun satu bulan Belum pulih Berarti bolak-balik 8.000 tahun dua bulan Itu belum terhitung Sifratil Muntaha dan Ustawa Bisa kita perkirakan Jarak yang ditempuh oleh Nabi Mestinya secara normal Puluhan ribu tahun Tapi itu dibikin oleh Allah Dengan jarak yang sesingkat-singkat Menjadi lain-lain Yang ditafsirkan oleh ulama Al-Ba'u saat 4 jam Wafiriwayati Salah susah 3 jam Wafiriwayati Qadrullah Sesejak Syekh Abdul Rahman Atribai Lebih memilih pendapat Qadrullahullah Dan itu diabadikan Di tulisan beliau Dalam kitab Malu yang tiba Sebelum Nabi kembali dari Arash Sebelum Bekasat belakang Nabi Barabbah Itu diri Itu berarti Qadrullah Bahwa Setupat Dan nabi Islam Dan ini kejadian yang Sangat-sangat-sangat Sangat Ajarin Makanya Banyaknya orang Tidak ada percaya Karena mereka Mengukur pakai akal Pasti jawabannya Muses Diukur pakai rasio Pasti jawabannya Ini Posis Paham Biasa Biasa orang Periahan Cuma bisa Hanya Biasa Tapi Terima kasih atas partisipasi Anda jangan partisipasi, partisipasi Mereka tidak mengerti, tidak usah Stipulasi, tidak usah Stipulasi, tidak usah 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 Siapa bisa berbicara denganолог Bisa Apa itu tidak bisa Tidak usah kita bisa berbicara mereka berbahasa Indonesia yang baik kita siap tampil berbahasa Indonesia yang baik ayo kita jangan pakai teks jangan pakai teks wajib dengan bahasa Indonesia yang teratur rapi sesuai dengan objek-objek kerindikan dan lain-lain siapa takut jangan kalian anggap orang-orang jangan kalian anggap orang-orang itu ketinggalan zaman ini bukti ini bukti bahwa orang-orang tidak ketinggalan bahaskan bahasa keren kita mengetahui rasio lawan yang imposible kita makan klik bahasa partisipasi komunikasi imunisasi emosi vaksinasi mati kita akan mati kalau kita berbicara di anak-anak-anak berbegini kita bahasa berbegini tapi bila kita mempandirkan anak-anak dekat kita bahasa ke sana mempandir di hadapan orang kampung kita bahasa kampung itu menjelaskan nabi khaki bin nasa alaqat beribu pulih pandirilah manusia itu berdasarkan otak mereka bisa menerima artinya kalau kita jadi pendakwah kita jadi guru harus membaca situasi dan kondisi audiens nanti para pendengar kita mengerti ini di hadinan akhirnya orang kampung mengerti tidak ada bahasa makanya itu mungkin tidak mengerti pelahakan dari sendiri lalu orang tempat pahami partisipasi ketika sesakan nabi yang paham muram itu makanya jadi guru harus jadi membelajar sikron berjamaah ini pentingnya ilmu jiwa nanti saya merasakan saya apa perasaan jamaah nabi itu ilmu jiwa jamaah kita semua yang berjamaah imam untuk tahu ilmu jiwanya pasti belajar bisa dibaca ayam jamaah ini makin berjamaah tidak berjamaah jamaah itu lihat di itu di itu yang berjamaah berjamaah jamaah berjamaah kenapa jamaah yang diluar jimuz seorang dengan yang itu orang yang paham jamaah yang yang paham jamaah yang paham dengan jamaah makanya diantaranya dihadapan bila dihadapan itu tiga kali bila tiga kali artinya jadi perjalanan yang panjang ini Nabi memperdapati macam-macam apa yang diantaranya Nabi mendapati Nabi mendatangi satu tahun kaum itu bahasa Allah artinya keselompok manusia isim 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 mufraq 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 boleh 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 tak boleh ya jangan 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 Tidak lagi Kawan Sakhalas Kawan Sakhalas Agung di 2015 Pembangkosan Seri Yang dulu Tahun 19 193 Diresmikan oleh Abah Duru sebuah Dulu namanya Al-Munawaroh Pas terburu datang kebondok Jangan Bupati Haji Adham Syahma Dikadir sisi Alhamdulillah Supaya sama Sisi lawan Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai sekarang Sampai Masya Allah Ribuan Alhamdulillah Semuanya tidak lepas Di antara keberkahan Keberkahan Abah Duru sepuluh Yang dielengkapkan di sana Tidak lagi Alhamdulillah Bahari Pembangkosan Ini tahun Tahu benar Alhamdulillah Nabi mendengar satu manusia Ketika Nabi mendatangi Kelompok manusia itu Ketika Nabi mendatangi Maka ada Maka ada Ayo Ismullali lai yang syarif Apa alasan ismullali lai yang syarif Ini coba Sighwadullal Allah Iyea Apa Alhamdulillah Tentang bercerai Kira itu kutub Tahuaisia Ismullali lai yang syarif Tahu saja makanya usahakan kita harap kita harap kita harap kita harap Jadi kita mau undang-undang ini Sampai mengatakan 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 Dan bagi Allah jadi ulama, dikenal orang jadi wali Dan Allah tidak akan mengangkat orang jadi wali Dan kewali terlebih dulu di alim ikan Setiap orang wali pasti alim Setiap orang alim belum tentu alim Itu kaibahnya Di sini pertama kita pelajari Tepat ulama yang memberikannya adalah Allah kepada orang yang dikandalkan Derajatnya di bawah derajat para Allah Dan ini satu kebanggaan bagi mereka-mereka yang dikandalkan jadi ulama Ketika Allah menghadapi ini yang jadi ulama ini satu kebanggaan Mahmur yang tidak diberikan kepada semua orang Satu kebanggaan Dan di sini stop berbicara Sekarang kita pandang dari sudut, patinat, dan ancaman Memang orang alim itu dilebihkan macam-macam Sampai Nabi itu bersabda dengan sabda yang mulia Mulia kandang ulama-ulama Karena bahwasannya mereka Orang yang terpilih Orang yang dipilih Allah jadi orang pilih hanya Allah Mulia kandang ulama-ulama Dimuliakan di hadapan para malaikat Malaikat itu memuliakan kepada orang alim Karena malaikat memuliakan kepada orang alim Sampai akhirnya Sampai akhirnya Sampai akhirnya Besar kemurtaan Allah diberikan kepada mereka yang sesang Sampai akhirnya Sampai akhirnya Pasti leverage J 이미 dihubungkan Bagaimanapun Tolong Ilmu itu jadi gujah alih, gujah alih, gujah alih, gujah yang terbaik bisa di cinta. Kita hadap itu gujah alih, gujah yang terbaik, bukan gujah alih, gujah yang terbaik. Doakan kami, kami yang pilihan anggap kami ini, doakan kami yang pilihan menganggap kami ini bisa salah jari anak-anak dia, yang pilihan menganggap kami ini berhak penyampaikan nasihat kepada dia, doakan kami, kami bisa mahasilkan itu. Doakan kami, mudah kami selamat dunia selesai akhirnya. Amin. Amor karena Tuhan-Tuhan yang hauk kami, seorang murid bisa jadi mulia karena ada dengan bila janjiannya. Seorang murid bisa jadi selamat karena mereka berhasil, maka antara murid dan buruk ini kedua-duanya berkerja sama di dalam kebaikan. Guru dapat pahala karena ada anak murid, murid dapat pahala karena ada guru. Cuma kami bayangkan, amur misasa, ada guru-guru yang lain, ulun berjurus masyarakat. Dia tidak tahu, ulun tidak ada datang. Apa yang terjadi? Paling contoh kedua, mudah. Karena gurunya jangan ada datang, maka pun orang seorang murid. Kalau orang di sini pasangan ada datang. Atau ulun ada, tiangkan datang. Kumpung-kumpung, ulun surangan di sini, tiangkan datang. Paul-ulun majan. Paul-ulun berjurus masyarakat. Ini adalah orang-orang yang berjurus masyarakat. Didoakan keabungan. Irham walidina wa masyayikhana. Beri rahmat, makita, menurut. Setiap saat didoakan, itu murid yang baik selalu mendorakan kepada guru. Tapi guru, guru yang baik pun, selalu mendorakan kepada anak muridnya. Al-Butub, Al-Habbar, Al-Habib, Al-Garjir, bin Ahmad bin Muhammad, yang pergi malam. Itu beliau majar sejauh, tapi mendoakan anak muridnya yang berjauh-jauh. Dan itu pun terjadi kepada anak murid seumpul. Beliau majar dan mendoakan anak murid siap-siap malam di tanah malam. Anak murid pada puringan, berat-at-at, gurunya mana aja mendoakan kemaslahan atau anak murid. Dan seorang guru yang peka dengan anak murid, dia tidak hanya memperhatikan urusan akhirat anak muridnya, tapi guru itu pun memperhatikan urusan dunia murid anak muridnya. Makanya bagus. Khusus, tuan guru itu bilang bahwa doa di paampihan caramah. Doakan, tidak hanya doanya, dunia pun dimasukkan ke dalamnya. Mudahkan kambul hajar, mudahkan menemukan sustan, mudahkan nafas awir, mudahkan nafas beranak. Apalagi, mudahkan payuan, mudah-mudahan para kecilan, itu bagian akhirat itu berberkat selama dunia akhirat masuk sosial dan realisasi dunia akhirat itu dimasukkan. Sebagai wujud apa? Wujud sayangnya seorang guru kepada murid. Wujud sayangnya seorang pendakwah kepada umat matilah. Nah, doakan kami, nanti yang anggap kami ini orang alim, walaupun kami bumor. Yang anggap kami alim, doakan kami, kawal jadi orang alim, mengunjung-unjung alim, mengamalkan lawan ilmu, dan kami selamat dunia sampai akhirat. Kalau kamu selamat dunia akhirat, kamu diberikan hak dan mulai syafa'at kepada Tuhan. Yashba'in, Yobaliyya, Nabi Lalaif. Tiga yang bisa mulai syafa'at di dalam kiamat al-anbiyya. Pertama, para Nabi. Pertanyaan dulu, dia empatuhkan dalam Nabi. Surah pada ketemu Nabi. Ada ketemu Nabi. Oke, Nabi itu kenal dengan kita. Tapi kita tidak kenal dengan Nabi. Mungkin Nabi kenal dengan Nabi bisa memberi syafa'at. Tapi ibarat hak-hak-haknya kayak kejauh yang terlihat. Sebenarnya, mungkin kita berkata-kata Nabi. Bila akan berkata-kata Nabi. Itu masyuhannya. Orang Nabi syahid bisa memberi syafa'at. Tapi terletas. Orang Nabi syahid boleh memberi syafa'at. Itu hanya kepada keluarganya. Mamarinanya, dan sanaknya, Kuitannya, sepupuannya, Kulah-kulahannya. Tetapi itulah. Mereka sepupu. Jadi, Dikam kira-kira nama Nabi syahid boleh-boleh. Sepuluh ini kawan. Sepuluh ini kawan. Tapi dia nyambut. Bapak otomatis, Ini syafa'atnya terbatas. Dan itu pun jumlahnya terbatas. Hanya tujuh puluh orang yang bisa memberi syafa'at. Habis kesukur hikmur keluarganya, Terlalu lagi memberi syafa'at. Bisa keluarganya seratus. Dikam puluh, Terlalu lagi diberi. Tiga puluh, Terlalu lagi diberi. Satu-satunya harapan kita yang bisa memberi syafa'at. Bapak otomatis, Suman wakulah mahal. Orang-orang aneh. Dan ini kata guru-guru kita, Orang aneh yang memberi syafa'at di hari kira-kira. Tidak terbatas. Guru, Guru, Guru setama guruyutmu yang ketemu maknian. Niatku guru, Buat peluang ketemu maknian, Bahagian di acara algo-acara algo. Niat bay ingat patsyam. Guru juga meminta kurung kembalai successfully, Guru itu ا clonight kemurPad nanti, Kayaknya ini misalnya, Di equal benarakannya. Aku jadi komlan� newer kira, Jadi, Aku disitu ikuti diri, Aku bilang, 65 saya suka nya. �, Kau ingat air mudah pilaman, Kau ngegak punya mı, Paku pakai psikolog. Kau ngejara터 langit aja, Pakumu di bukppe almah na answers. Terima kasih 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 Dan Terima kasih 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 Nabi Terima kasih 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 Terima kasih